Halo warga Sibel sekalian, perkenalkan nama gue Ferry Irwandi dan gue seorang stoik Ya gue udah 5 tahun menjalani aliran filsafat stoikisme Dan gue cukup senang karena banyak temen-temen yang udah menyadari itu tanpa gue harus menjelaskannya secara literal I mean ya gue sering banget dapet komentar atau respon atau pertanyaan Bang lu stoik ya, bang lu menganut stoikisme ya Awalnya gue gak mau bahas konten ini, cuma gue berubah pikiran pak Kenapa? Karena menurut gue stoikisme ini adalah salah satu hal paling bermanfaat yang pernah gue rasakan dalam hidup Yang mengubah hidup gue secara utuh dan membantu gue selama ini dalam menghadapi setiap masalah yang harus gue selesaikan Dan gue pikir manfaat yang besar ini mungkin bisa dirasakan oleh temen-temen semua Jadi yaudah di video kali ini mari kita membahas soal stoikisme Nah apa itu stoikisme? Pertama gue tekankan dulu stoikisme itu bukan aliran kepercayaan, bukan agama Dia itu aliran filsafat, ini membantu kita untuk mengontrol emosi negatif Terus meamplify kebahagiaan dan rasa syukur yang kita rasakan Nah sederhananya kayak gitu Dan kalau kita masuk ke dalam ilmu teologi, stoikisme ini gak ada tumpang tindih pak Dengan kepercayaan atau agama apapun Termasuk agama yang gue anut yaitu Islam Karena di Islam sendiri kan mengajarkan yang namanya tawakal, mengajarkan namanya mualak, mengajarkan yang namanya mubram gitu Jadi so far yang gue temuin antara aliran filsafat stoikisme dan Islam itu sendiri tidak berbenturan gitu Jadi apa itu stoikisme? Nah stoikisme itu adalah aliran pikiran yang asalnya dari Yunani kuno di zaman pendudukan Romawi Dan dibawa oleh Zeno dari Sitium yang terus berkembang sampai saat ini Ada senekasi pedagang Marcus Aurelius Sang Kaisar dan Epictetus si Budak yang terus mengembangkan ajaran dari Zeno ini Jadi ya bisa gue bilang ke teman-teman stoikisme itu sangat inklusif Bukan sebuah aliran pikiran atau aliran filsafat yang hanya dinikmatin oleh kalangan masyarakat tertentu Artinya guru-gurunya pun ada yang kaisar, ada yang pedagang, bahkan ada yang budak gitu Kalau kalian pelajari lebih dalam lagi, kalian bakal tau banyak banget orang yang menganut aliran filsafat ini Dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sampai detik ini Mendefinisikan stoikisme itu agak kompleks pak Karena cakupannya sangat luas Dan ya banyak hal atau unsur yang harus lo pelajarin Cuma di konten kali ini gue akan mencoba Sebaik yang gue bisa untuk menjelaskan ke teman-teman semua dengan cara yang paling sederhana Jadi stoikisme mendefinisikan hidup terbagi dalam dua dimensi Yang pertama dimensi internal, kedua dimensi eksternal Inilah yang dinamakan dikotomi kendali Nah, apa itu dimensi internal? Dimensi internal adalah segala sesuatu yang berada dalam kendali lu secara penuh Kehendak lu, etos kerja lu, komitmen lu, profesionalitas lu, suara lu, aksi lu, itu semua berada penuh dikendali diri lu sendiri Yang kedua dimensi eksternal, apa itu dimensi eksternal? Dimensi eksternal adalah hal-hal yang berada di luar kontrol lu yang sama sekali gak bisa lu kendaliin Contohnya ya pendapat orang lain, respon orang lain, lu bisa melakukan sebuah aksi dan orang lain bisa melakukan reaksi atas aksi lu Itu bener-bener di luar kontrol kita Nah, masalahnya adalah manusia pada umumnya menaruh faktor kepuasan dan kebahagiaan itu di faktor eksternal Yang mana sebenarnya gak bisa dikontrol sama sekali Nah, stoikisme datang untuk menyadarkan kita bahwa faktor kebahagiaan dan kepuasan ini bisa loh di-shifting Dari dimensi eksternal ke dimensi internal Nah, gitu-itulah yang menjadi fundamental dari ajaran filsafat ini Misalnya lu seorang pembuat film pendek Cash yang mau lu pilih, cerita dari film pendek itu Treatment yang mau lu gunakan dalam pembuatan film Siapa saja yang terlibat sampai bagaimana bentuk film itu ketika sudah selesai dan tayang Itu semua ada dikendali lu Semua ada dikontrol lu Termasuk komitmen lu dalam membuat film itu Tapi ketika film itu tayang Dan orang mengomentari film itu Orang merespon film itu Orang memuji film itu Ataupun orang mencaci film itu Itu sudah benar-benar di luar kendali lu, Pak Dan ketika lu menaruh kepuasan dan kebahagiaan melalui dimensi eksternal tadi Artinya lu baru merasa kebahagiaan dan kepuasan ketika lu mendapat komentar yang bagus Misalnya, sangat besar kemungkinan lu gak akan mendapatkan kepuasan atau kebahagiaan yang lu hendaki Tapi ketika faktor kebahagiaannya lu taruh di dimensi internal Yang mana lu bakal bahagia kalau film itu tercipta sesuai dengan apa yang lu rencanakan dari awal Maka, ya lu bakal lebih damai dan tenang menghadapi apapun respon dan tanggapan orang ketika menonton film itu Karena rasa puas lu adalah ketika film itu terwujud sesuai dengan apa yang lu bayangkan Nah, itu contohnya Contoh kedua adalah Misalnya lu seorang pekerja kantoran Profesionalitas lu, integritas lu, komitmen lu, dedikasi lu kepada kerjaan lu Itu semua ada di kontrol lu Ada di dimensi internal lu Tapi keputusan untuk menaikkan jabatan lu Tanggapan semua rekan kerja lu Atau bagaimanapun penilaian pos lu kepada diri lu Itu udah di luar dimensi internal lu Artinya udah masuk dimensi eksternal Ya kan? Dan kita sering merasa ketidakpuasan bekerja adalah ketika kita bekerja Merasa kita tidak mendapatkan apa yang kita mau Dan kita merasa telah melakukan semuanya Dan ujung-ujungnya kita uring-uringan Kesel, marah, dan segala macem Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita menaruh faktor kebahagiaan dan kepuasan kita di dimensi eksternal Yang mana itu di luar kontrol kita Ini tinggal kita ubah aja ke dimensi internal Artinya kepuasan dan kebahagiaan kita akan kita rasakan ketika kita bekerja sesuai dengan kendak yang kita inginkan dari awal Nah itulah dasar dari sebuah stoikisme Lalu stoikisme juga mengajarkan kita untuk bersikap rasional dan merespon semua hal dengan rasionalitas Artinya ketika kita mau melakukan sesuatu atau melakukan sebuah tindakan atau mau mengucapkan sesuatu Kita sudah berpikir bahwa apa sih kemungkinan terburuk yang akan terjadi ketika kita melakukan hal tersebut Jadi dengan kita membayangkan segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi Kita akan lebih siap dan lebih bisa menerima pak Dan lebih bisa move on Kita gak akan terburuk lama dan hancur begitu dalam gitu Misalnya ketika lu punya gebetan Dan lu pengen confess ke gebetan lu ya kan Waktu lu mau melakukan itu, kalkulasikanlah kemungkinan terburuk yang akan terjadi di diri lu ketika confess dengan gebetan lu Misalnya lu udah mengkalkulasikan, oke gua kalau nembak dia, kayaknya gua bakal gagal Dan apa yang akan terjadi ketika gua gagal, apakah gua akan sedih, mungkin gua akan sedih Dan apa yang gua lakukan setelahnya, oh mungkin gua akan melanjutkan hidup Mungkin gua akan mencari orang lain yang mungkin cocok dengan gua Dan semua itu lu simulasikan Dan lu sampai ke kesimpulan bahwa, oke gua tetap nembak walaupun resikonya gagal Dan ketika lu nembak dan ternyata beneran ditolak Ya sudah, sedih, iya mungkin kecewa, iya mungkin Tapi itu tidak akan bertahan sangat lama pak Kenapa? Karena realita yang terjadi itu sesuai dengan ekspetasi lu Karena ekspetasi lu dari awal ya lu bakal ditolak Tapi ketika lu diterima, wow rasa kebahagiaannya teramplify cuy Lebih bahagia daripada lu mengekspetasikan dari awal lu bakal diterima Ya, jadi selalu lakukan yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk Zaman sekarang ini kan segala informasi melaju kencang pak Dan filternya semakin berkurang kan Lu bisa dapetin jutaan informasi dalam satu hari Dan lu gak bisa dibatasin atas itu Dan di satu sisi itu adalah hal yang baik Hal yang memajukan peradaban Hal yang membawa manusia ke kehidupan selanjutnya Tapi di sisi yang lain kita gak bisa membuang fakta bahwa Hal ini punya dampak yang cukup impactful Misalnya lu buka youtube sekarang Lalu lu scroll beranda lu Lu menemukan konten-konten kayak Ada anak-anak muda yang sudah bisa sukses Dalam usia belasan tahun 20 tahun gitu Ada konten-konten kayak 50 miliar pertama 100 miliar pertama Terus lu buka instastory Lu lihat teman-teman lu main saham Main kripto Atau apapun Dan mereka bisa terlihat lebih settle dari lu Dan lu ngerasa mereka jauh lebih kaya dari lu Lu pergi ke kantor Lu ketemu teman-teman kerja lu Dan disitu lu mendapatkan cerita bahwa Wah hidup teman-teman kerja lu Jauh lebih enak dari apa yang lu harus rasain Nah itulah efek Dari keterbukaan informasi seperti sekarang Karena terus menerus menghadapi situasi ini Akhirnya membuat mindset kita berpikir bahwa Apa yang salah dari hidup kita? Kenapa kita begitu tertinggal? Kenapa orang lain begitu maju? Dan gue gini-gini aja Kita bingung, kita uring-uringan Kita terjebak dalam lomba lari Yang sebenarnya gak pernah pengen kita ikuti ya kan? Tapi mau gak mau kita harus lari gitu Berujung jadi iri Iri berujung jadi dengki Kita akhirnya membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan Untuk memukau orang-orang yang sebenarnya gak kita suka Dari uang yang gak kita punya pak Itulah yang banyak terjadi di era sosial media seperti sekarang Makanya jangan heran yang namanya pinjol Money game Investasi bodong Ponzi Itu masih sangat-sangat subur tumbuh di masyarakat Walaupun zaman udah semaju sekarang Karena balik lagi Mentalitas yang haus akan pembuktian Dan haus akan validasi Itu terus menerus tumbuh di generasi sekarang pak Seakan-akan hidup itu ya soal Bagaimana kita diakui orang Dan bagaimana kita dilihat orang Dan menurut gua Stoikisme itu adalah obat paling manjur Untuk menghadapi kegilaan era ini Dan itulah yang selama ini gua rasain Gua sekarang gak pernah terganggu dengan apapun pencapaian orang lain Dan gua gak pernah ngerasa gua harus melakukan pembuktian apapun ke orang lain Dan gua bener-bener gak masalah dianggap sebagai orang gagal misalnya Dianggap sampah oleh orang lain Karena itu berada di luar kontrol gua Lu benci sama gua? Ya sudah Lu suka sama gua? Ya Alhamdulillah Itu juga yang diajarkan sama Syahidina Ali kan Karena stoikisme membantu gua menciptakan kebahagiaan dan ketenangan gua sendiri Sekarang itu gua sadar Kalau rasa bahagia itu bukan terletak pada seberapa tinggi sebuah pencapaian Tapi seberapa rasional sebuah harapan Misalnya gua berharap seribu Tapi yang gua dapetin 700 gua akan kecewa Tapi ketika yang gua harapin 300 dan yang gua dapetin cuma 500 Gua bakal happy Ya bisa dibilang 10 tahunnya lalu Gua adalah orang yang berbeda dari gua yang sekarang Gua seorang yang ambisius Gua seorang yang optimis Ya bisa dibilang gua orang yang haus pengakuan Gua pengen semua orang melihat gua adalah orang yang hebat Gua pengen semua orang mengakui gua Gua ingin semua orang menghormati gua Gua merasa diri gua sangat pintar Gua merasa diri gua sangat berbakat Dan gua bisa merasa diri gua bener-bener orang yang spesial Bertahun-tahun gua menjalani kehidupan seperti itu Dan lama-lama gua ngerasain Kok gua gak tenang ya Kok gua gak damai ya Kok gua gak bahagia ya Dan rasanya mental gua capek banget Capek banget Dan gua gak pernah bersyukur atas apa yang gua lakukan waktu itu Dan gua selalu melihat orang lain Selalu jadiin orang lain sebagai acuan gua Gua harus lebih dari dia Gua harus lebih dari dia Lama-lama gua tersiksa sendiri Sakit sendiri Menderita sendiri Suffer sendiri Dan waktu itu gua berpikir Dunia ini gak adil untuk orang macam gua Kenapa gua selalu terjegal Kenapa gua gak bisa memenuhi semua ekspetasi yang gua pengen gitu Kenapa gua selalu gagal Dan di 2015 itu gua mulai mikir Jangan-jangan Yang salah bukan lingkungan gua Bukan orang lain Bukan dunia Justru kesalahannya ada di diri gua sendiri Kekurangannya ada di diri gua sendiri Jangan-jangan gua gak sehebat yang gua pikir Jangan-jangan gua gak sepintar yang gua pikir Jangan-jangan selama ini gua cuma jalan di tempat Gua gak pernah berkembang untuk jadi sesuatu yang lebih baik Sakit pak mengakui itu pak Sakit mengakui kalau kita cuma bi player Sakit kalau mengakui kalau kita itu Ya bukan poros dunia Kalau kita itu gak sesignifikan yang kita pikir Tapi ketika lu berhasil mengakui itu Rasanya tenang banget Damai banget Rasa kayak semua beban yang selama ini menggerogos di kepala lu Jiwa lu Itu tuh luntur semua gitu Jadi gua mulai fokus ke hal-hal yang kecil Pencapaian-pencapaian kecil Sesuatu yang dulu gua pikir itu gak signifikan Tapi ternyata bisa mendatangkan kebahagiaan Gua seneng kalau gua bisa kerja dengan baik Gua seneng kalau ada temen yang bisa ngobrol sama gua Nah perlahan-lahan kayak gitu 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 Gua juga udah gak mikirin lagi orang lain mau ngomong apa Atas apa yang gua lakukan Selama gua bahagia dan gak menggaguh orang lain Dan merugikan orang lain Kalau dulu gua sangat-sangat berpikir Bagaimana orang lain melihat gua gitu Wah gua akhirnya mulai-mulai belajar video Di usia gua yang sudah 25 tahun Dan ternyata makin terus makin terus Sampai di titik yang gua ngerasa Loh kok udah sampai sini ya gitu Bahkan gua mencapai hal-hal yang dulu Gak berani gua impiin pak Gua sebagai seorang ambisius Itu gua ngerasa itu terlalu tinggi Bahkan sebagai seorang ambisius Tapi tanpa gua sadari dengan hidup seperti sekarang Wow Gua udah disini gitu Wow Gua bisa ini Wow gua mencapai ini Dan itu berjalan secara natural Dan alami Jadi ya stoikisme itu bukan membunuh cita-cita lu Bukan membunuh ambisi lu Stoikisme justru membantu lu Untuk mendefinisikan Apa sih sebenarnya yang lu mau kejar Apa sih yang sebenarnya mau lu capai Dan membuang semua distraksi-distraksi Yang selama ini gak penting pak Oh itu yang baru gua sadari Dan setelahnya gua baru tau Oh ternyata hidup kayak gini ini Udah ada ilmunya Namanya stoikisme Dan gua pelajari Oh ternyata gua semakin relevan Gua mempelajari pikirannya Seneca Aurelius Epitektus Ternyata Ini tok Ini tok yang selama ini Harusnya gua lakuin Dan stoikisme itu bukan nihilismenya Nietzsche ya Bukan pesimistis juga gitu Stoikisme itu lebih ke Netralitas Dan rasionalitas Jadi dia akan ngebantu lu Men-define Apa sih yang sebenarnya harus lu lakukan Dimana sih fokus lu harus lu letakkan Jadi semua distraksi Obstacle yang sebenarnya gak penting Dan selama ini mengganggu Itu bisa hilang pak Nah itu sedikit soal stoikisme Dan soal pengalaman pribadi gua Semoga konten ini bermanfaat Sampai jumpa di konten selanjutnya Sia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.